Polda, Jawa Barat memastikan pelaku pembunuhan ibu dan anak yang terjadi di Kampung Ciuseti, Desa Jalan Jaga, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dapat ditemukan dalam waktu dekat. Teranyar, Polda, Jawa Barat telah merilis terduga pelaku pembunuhan Tuti Suharti, 55 tahun, serta anaknya Amalia Mustika Ratu, 23 tahun. Kepala Bidang Humas Polda, Jawa Barat, Kombes Pol R.D. Adri Mulan Caniago memastikan, penyidik telah mengantongi bukti petunjuk yang mengarah pada terduga pelaku. Menurut R.D., dalam waktu dekat, Polda, Jawa Barat akan mengumumkan tersangka dari kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut. Penyidik sudah berkomitmen menuntaskan perkara yang sudah lama ini. Ujar Edi saat dihubungi di program Sapa Indonesia Malam Kompas TV pada Rabu 29 Desember 2021. Lebih lanjut, R.D. menjelaskan, penyidik sangat berhati-hati dalam mengungkap tersangka dalam kasus dugaan pembunuh ini. Di sisi lain, kendala dalam penyelidikan ini, yaitu keterangan saksi yang berubah-ubah, sehingga tidak bisa menentukan secara cepat siapa pelakunya. Penyidik berhati-hati untuk menentukan pelaku dengan menyesuaikan bukti dan petunjuk yang ada di tempat kejadian perkara, ujar R.D. Terkait dugaan adanya pembunuhan bayaran dalam kasus tersebut, R.D. menyatakan, saat ini fokus dari penyidik yang ini mengungkap peristiwa tersebut. Jika nantinya tersangka sudah diketahui, maka akan ada pendalaman dari motif pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut. Pihaknya juga membantai informasi yang menyatakan, tempat kejadian perkara sudah rusak saat kepolisian datang ke lokasi. Ada pun identitas dari sketsa terduga pelaku yang dirilis Polda, Jawa Barat, yaitu laki-laki berumur 30 tahun. Bentuk muka opal, bentuk dagu lancip, warna rambut hitam, hidung lurus, bentuk badan sedang, warna kulit putih bersih. Total saksi yang diperiksa dalam kasus ini mencapai 69 saksi. Sebanyak 15 diantaranya saksi dari keluarga, 11 saksi yang saat melintas di TKP, dan 32 saksi untuk menentukan alibi. Sedangkan 11 saksi lainnya tidak berhubungan dengan peristiwa, tapi diambil keterangan dan pemeriksaan saksi ahli sebanyak 7 orang. Penyidik juga telah melakukan analisa CCTV. Penyidik juga telah menerima kasih telah menonton.